Iya, kita akan terus menunggu sepertinya persiapan masih terus dilakukan oleh pihak KPU terkait dengan pengumuman siapa saja dari ke-16 partai politik yang akan lolos verifikasi faktual dan beberapa syarat lainnya untuk kembali maju atau maju dalam pemilu 2019. Saya kembali lanjutkan, kita lanjut lagi Mas Gun, ini tadi kita sempat terputus tentu kita tidak bisa pungkir bahwa di beberapa daerah, di beberapa titik masih ada dinasi politik di sana yang masih merajai peperintahan di daerah tersebut. Nah nantinya kita kaitkan dengan tipe pemilih atau kategori pemilih di 2019, jika nantinya mungkin ada calon yang maju kemudian dia berasal dari keluarga atau dinasi politik tersebut. Bukan dia yang sempat bermasalah, tapi mungkin anggota keluarganya. Apakah ini nantinya masih tetap akan dipilih oleh pemilih di 2019? Kalau lihat di banyak kasus, orang yang didorong oleh keluarga, kerabat yang kemudian menguasai hulu kehilir kekuasaan di daerah, itu kok rata-rata menang ya? Saya melihat ada dua hal ya, sisi positif dan sisi negatif. Saya mulai dulu dari kritik. Berarti ada sisi negatifnya. Banyak orang yang sebenarnya belum siap, belum matang, ada jumping, tidak melewati historisitas berjenjang, ada track record sebagai politisi, tiba-tiba nyaleg gitu karena anak atau mantu. Misalnya bupati, wali kota, gubernur seperti mungkin Mas Pandi lihat di Banten. Begitu juga terjadi di Sulawesi Selatan dan di banyak daerah sebenarnya. Jambi juga termasuk. Jambi juga, itu kemudian dia melenggang dengan mudah. Kenapa? Karena penguasaan basis struktur sosial tradisional tadi, yang faktor kedua yang kita bahas dari empat faktor yang seringkali menjadi insentif elektoral. Masih ingat ya? Yang nomor dua kan tadi penguasaan basis struktur sosial tradisional. Dan basis komunitas nomor satu. Nah itu biasanya kalau kemudian penguasaan wilayah dari hulu ke hilir itu sudah begitu masif dan eksesif oleh si penguasa, taruhlah bupati, wali kota, atau gubernur, yang kemudian dia optimalkan basis atau jangkar pemilih itu untuk caleg yang kebetulan, bukan kebetulan lagi, memang disengaja kerabat itu. Itu kemudian memudahkan si orang yang kemudian dicalegkan itu untuk menang. Yang sisi positifnya adalah bahwa gini, tidak semua orang yang kemudian lahir dari keluarga yang berpolitik dan menjadi penguasa itu juga jelek. Artinya memang hak politik itu kan melekat ke si individu. Boleh enggak sih anak matu-mantu dari si penguasa kepala daerah ataupun orang yang berpengaruh sekali. Berarti reference power ya. Ada power rujukan yang kemudian didapat oleh si caleg ini. Boleh enggak? Sah-sah saja sih karena itu salah satu dasar atau sumber kekuasaan. Hanya yang menjadi masalah adalah ketika memanfaatkan seluruh jaringan akses kekuasaan dan menutup akses orang lain secara demokratis. Misalnya, Anda anak atau mantu dari seorang pejabat kepala daerah. Kemudian birokrasi dipakai. Uang APBD digunakan. Kemudian seluruh stakeholder di daerah itu secara masif dan eksesif diberi uang. Berarti vote buying gitu ya. Itu yang kemudian merusak. Sehingga yang kayak gini ini sulit dicegah masuk senayan nih. Kenapa? Karena dia punya resource yang luar biasa. Politik, sosiokultural, ekonomi. Dan ketika misalnya dimudahkan dengan tiga hal tadi, dia bisa saja kemudian melaju menjadi anggota DPR atau menjadi anggota DPR provinsi maupun kabupaten kota. Dan ini tentunya bisa jadi menghambat calon lain untuk... Pasti ya, pasti. Kenapa? Karena biasanya kalau kemudian ada model oligarkis seperti itu, kan ini oligarkis. Dan sistem yang dibangunnya adalah kartel. Kalau kartel itu kan akan menutup akses dari kompetisi yang sehat dan demokratis. Misalnya, dia akan kuasai dengan uangnya, dia akan kuasai dengan kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya, oleh mertuanya gitu, untuk menutup segala kemungkinan cara-cara demokratis yang dilakukan oleh pihak lain. Selain daerah-daerah yang kita tahu, hal tersebut terjadi. Masih adakah potensi daerah lain hal tersebut terjadi yang mungkin belum teradispos? Jadi gini, bukan hanya penguasa politik, seperti gubernur, bupati, wali kota, tapi juga penguasa ekonomi. Contoh misalnya dia pengusaha besar, yang kemudian juga di daerah itu dia punya kepentingan ekonomi, punya kepentingan bisnis, dia bisa saja mendorong, atau dia sendiri yang maju. Kan gini, Mas Pandi, orang selalu mengatakan biaya politik tinggi. Sehingga kemudian ada proses-proses pencalonan yang tidak alamiah. Artinya, dia didorong untuk maju jadi anggota DPR oleh perusahaan tertentu yang ada di daerah itu. Contoh misalnya perusahaan migas, perusahaan tambang gitu ya, kemudian orang atau perusahaan yang punya kepentingan izin, prinsipil, pabrik. Eh, kamu maju saja, kita biayain, kita investornya, tapi kalau Anda nanti jadi anggota DPR, komitmennya adalah Anda meloloskan perda, misalnya, atau Anda meloloskan kebijakan-kebijakan si bupati, yang kemudian dibahas bersama-sama dengan DPR, yang menguntungkan kita. Dari awal, jadi dia sudah dibebani untuk kemudian melakukan tindakan yang nir integritas gitu. Oke. Bagi si calon, untung, kenapa? Untungnya dia tidak mengeluarkan dana, karena dananya disupport ya oleh perusahaan ini. Ini yang disebutkan sebenarnya shadow candidate. Oke. Kalau begitu, Mas Gun, apa yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai? Kita tidak mengatakan bahwa, apa namanya, dinasi politik adalah sesuatu yang buruk. Kita tidak katakan seperti itu, karena tadi Anda jelaskan juga bahwa, bisa saja calon selanjutnya dari dinasi tersebut bersih, tidak ada kesalahan, tidak ada terkira-kira yang salah. Tapi untuk meminimalisir, haruskah ada mungkin, ada peraturan agar, ada pembatasan dari calon selanjutnya, bahwa dia tidak boleh berasal dari keluarga, yang mungkin bermasalah ketika memimpin daerah tersebut, atau bagaimana? Kalau itu agak sulit. Agak sulit. Kenapa? Karena hak, untuk berpolitik itu, melekatnya pada individu. Oke. Ini yang dilindungi oleh konstitusi. Bahkan, dulu juga sempat ada untuk, pilkada tapi ya, bukan untuk pemilu legislatif, itu harus terselang oleh bukan keluarga inti. Harus terselang. Tapi kan diudisnya review, dan akhirnya kemudian dibolehkan lagi. Sekarang kepala untuk maju jadi kepala daerah pun, itu tidak mesti terhalang oleh orang lain yang bukan keluarga inti. Makanya kemudian banyak kan anak mantu dari kepala daerah yang mencalonkan. Sebenarnya begini Mas Pandey, harus dibedakan antara dinasti politik itu dengan politik dinasti. Oke. Itu terminologi yang secara akademik cukup berbeda. Maksud saya, Mas Pandey lahir dari keluarga berpolitik, dan memang bisa jadi kepala daerah, itu tidak bisa menolak kan. Iya. Artinya dinasti itu sesuatu yang sangat alamiah. Akan ada. Iya kan? Tetapi kalau kemudian politik dinasti adalah, melakukan politisasi, eksploitasi, dan menutup akses pihak lain. Inilah yang negatif. Inilah yang negatif. Oke. Yang kemudian kita sebut sebagai upaya menjadikan dinastinya untuk memenangi satu kontestasi, tanpa kemudian proses-proses yang sebenarnya secara substantif demokratis. Gitu. Contoh. Oke. Dia anak dari seorang bupati, wali kota, atau gubernur. Kemudian dia lakukan dua hal. Pertama misalnya, dia kuasai itu seluruh potensi-potensi kemenangan suara. Yang saya sebut tadi ada empat. Mulai dari komunitas, basis struktur sosial tradisional, media massa untuk manajemen isu. Iya kan? Yang kedua, dia pergunakan seluruh sumber daya ekonomi dan politiknya untuk kemudian menutup diri dari kompetisi yang sehat. Nah itulah yang disebutkan politik dinasti. Apa yang bisa dilakukan untuk memutus politik dinasti tersebut, jika memang ada? Harus ada kerja jejaring. Pertama, partai politiknya sendiri. Karena disitu habitus. Iya kan? Dari kekuasaan. Maksud saya, partai politik itu kan namanya juga political centrality. Dia berada dalam posisi sebagai pilar penting nih, di arus utama politik. Oleh karena itu, partai selama partainya tidak punya tanggung jawab politik, untuk kemudian memilih dan memilah orang-orang yang punya kualitas, punya track record, maka dengan sendirinya, kalau partai tidak melakukan saringan yang baik, dia hanya akan diisi oleh orang-orang yang didrop oleh para oligar. Tapi tentu partai politik yang salah satu tujuan utamanya adalah kemenangan. Mungkin saja dilihat bahwa meskipun ini ada terjadi politik dinasti di sana, tapi karena diinginkan kemenangan, ya mau tidak mau harus mengambil dan mengesampingkan. Makanya saya bilang tadi, itu kembali ke tanggung jawab partai politik. Kalau misalnya dia mau menang, tetapi merusak, ya pasti menang. Tetapi kan partai tidak ikut menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi masalah. Mengurangi masalah. Kita akan lihat, kembalirkan kami, Stefani Patricia, Mas Gun dan juga Pemirsa, apakah sudah ada tanda-tanda akan diinformasikan mengenai pengumuman dari KPU? Stefani. Ya, Fandi dan juga Pemirsa, sesaat lagi KPU akan segera memulai acara rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2019. Perwakilan dari 16 partai politik yang sebelumnya sudah melalui tahapan proses verifikasi faktual juga sudah berada di ruangan acara. Dan saat ini juga sudah ada bersama kami, Pak Ahmad Rofik, Sekretaris Jenderal dari Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Selamat pagi Pak Rofik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, Pak Rofik, Partai Perindo ini merupakan partai pertama yang sudah menyelesaikan proses tahapan verifikasi faktual. Bagaimana Perindo mempersiapkan diri menghadapi mungkin penetapan parpol pada pagi hari ini? Ya, hari ini memang 16 parpol itu akan diumumkan statusnya sebagai peserta pemilu atau tidak. Karena ini ada rekapitulasi nasional yang akan dibacakan satu persatu oleh KPU BUSAT. Dalam konteks ini, Partai Perindo sudah percaya diri, sudah merasa aman, sudah merasa nyaman. Karena hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, Partai Perindo mayoritas 100% dari persyaratan 75% yang menjadi ketentuan undang-undang. Artinya, Partai Perindo hari ini tinggal mendengarkan statusnya sebagai peserta pemilu 2019. Partai Perindo optimis, selalu sebagai peserta pemilu, dan apa yang akan menjadi langkah selanjutnya? Sudah barang tentu kami merasa yakin sekali tidak ada kendala dalam status kepesertaan pemilu ini. Dalam konteks itu, kami sebagai partai politik mempersiapkan diri bagaimana 2019 itu Partai Perindo bisa mendapatkan double digit. Double digit itu tentu banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi, dan kami hari ini sedang melakukan rekrutmen caleg secara terbuka. Kami mengundang seluruh putra-putri bangsa, putra-putri yang terbaik, yang mau mengaptikan diri melalui politik, dan kalau melalui Partai Perindo mereka punya visi yang sama, kami mengundang mereka agar mereka bisa bersatu untuk membesarkan dan membangun bangsa ini ke depan. Sebagai partai baru mungkin, seberapa optimis Partai Perindo kemudian bisa bersaing dengan partai-partai lama, maupun juga partai baru yang mengikuti pemilu 2019? Ya, dalam konteks kepemiluan, kampanye hari ini 5 tahun, 10 tahun yang lalu telah berubah. Hari ini sosial media, hari ini dunia sudah semakin terbuka, masyarakat bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya melalui tangan dia, melalui gadget dia. Jadi kita ingin bahwa apa yang menjadi optimisme bahwa Partai Perindo akan menjadi partai papan atas, itu akan bisa terwujud, karena informasi yang dilakukan oleh Partai Perindo pada saat pembentukan hingga hari ini, sangat masif sekali, dan seluruh kegiatan yang sifatnya lebih pada memberi dan menggugah, sekaligus membangkitkan ekonomi kerakyatan, itu bisa menjadi satu poin tersendiri bagi masyarakat luas, dan kami yakin dengan apa yang dilakukan oleh Partai Perindo hari ini telah mendapatkan perhatian masyarakat secara luas, dan kami yakin juga 2019 kami akan dipercaya setara dengan partai-partai yang lainnya. Dan kami juga punya optimisme bahwa double digit yang diinginkan oleh Partai Perindo itu akan dapat diraih. Dua digit ini apakah mungkin berapa target yang diinginkan oleh Partai Perindo dalam perolehan suara 2019 ini, Pak Rovig? Kami menginginkan, ya, dual double digit itu adalah maksimal. Jadi bisa 15%, bisa 20%, ini adalah sebuah target yang menurut saya bukan target diawang-awang, karena Partai Perindo telah memenuhi semua persaratan sebagai partai politik untuk menjadi pemenang. Dalam konteks ini kami telah membangun sebuah infrastruktur dan struktur partai itu hingga tingkat TPS. Kami juga mempunyai tokoh yang sangat kuat, mempunyai kecintaan terhadap bangsa ini yang sangat luar biasa, Pak Aritano. Itu adalah sebagai tokoh kami. Kita juga mempunyai kekuatan di sisi yang lain yang itu bisa diperbandingkan, bisa diberhadap-hadapkan dengan partai besar. Jadi di sisi yang lain, jiwa pengabdian, jiwa pengorbanan yang dilakukan oleh ketua umum, oleh partai ini kepada masyarakat, harapan besarnya adalah masyarakat bisa bersama-sama dengan kami. Dan kami bisa pastikan bahwa partai ini akan membawa harapan itu, harapan masyarakat itu kepada masa depan mereka dan kami akan membangun bangsa ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Pak Rofik atas dialognya bersama kami pagi hari ini. Ya Fandi dan juga Pak Mirsa, saat ini kami pantau juga di ruang acara pada hari ini juga sejumlah anggota KPU sudah hadir. Tentunya sesaat lagi kita akan bersama-sama langsung menyaksikan prosesi rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2019. Dan nantinya peserta parpol yang dinyatakan lolos pada hari ini akan melalui tahapan selanjutnya yaitu adalah pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut parpol yang akan dilaksanakan besok pada hari Minggu pada pukul 19 di ruang sidang utama lantai 2 gedung KPU Republik Indonesia. Ya untuk sementara Fandi kembali kepada Anda di studio. Baik kita akan tunggu sepertinya akan segera dimulai siapa saja parpol yang akan lolos dalam kontestasi pemilu 2019. Terima kasih untuk sementara Stefani Patricia melaporkan langsung dari Hotel Mercure Jakarta. Pemirsa kami kembali usaha jadah pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton!